Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, nama saya Cerika Trisandria dari kelas 11 MIPA 5.9 Di sini aku bakal ngasih tau teman-teman semua tentang salah satu pahlawan Indonesia yang bernama General Urib Sumoharjo Urib Sumoharjo merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia dan dia juga merupakan salah satu pahlawan militer Indonesia Beliau lahir di Pulau Arjo tanggal 22 Februari tahun 1893 dan Urib Sumoharjo terlahir dengan nama Muhammad Siddiq Ia memang terlahir dengan nama Muhammad Siddiq namun ia dikenal hingga sekarang dengan nama Urib Sumoharjo Itu dikarenakan pada saat Urib Sumoharjo masih kecil ia pernah mengalami sebuah kecelakaan yang lukanya cukup serius dan pada zaman dahulu jika seseorang mengalami sebuah kesialan maka ditanganinya dengan cara mengganti nama dengan harapan orang tersebut tidak tertipa kesialan lagi Maka dari itu kedua orang tua Urib Sumoharjo memutuskan untuk mengganti nama Urib Sumoharjo yang awalnya Muhammad Siddiq menjadi Urib Sumoharjo Urib artinya hidup atau selamat sedangkan Sumoharjo-nya diambil dari nama ayahnya Urib Ayahnya Urib yaitu Sumoharjo merupakan kepala sekolah sedangkan ibunya Urib Sumoharjo merupakan putri Raden Tumenggung Wijojo Kusumo yang merupakan Bupati Trenggalek Urib Sumoharjo bersekolah di pendidikan pegawai pribumi atau yang dikenal dengan nama Osvia Di tahun terakhir Urib Sumoharjo bersekolah di Osvia dia lebih memilih melanjutkan untuk mengikuti pelatihan militer di Mr. Cornelis Batavia atau yang kita kenal sekarang dengan nama Jatindegara di Jakarta Tahun 1914 Urib Sumoharjo lulus dari pelatihan militer di Mr. Cornelis Batavia dia memutuskan untuk bergabung bersama Kenil Kenil merupakan tentara pemerintahan kolonial Belanda Selama kurang lebih 25 tahun dia bergabung bersama Kenil dan Urib Sumoharjo merupakan satu-satunya pribumi yang memiliki pangkat tertinggi di Kenil untuk perwira bumi putra Pada 30 Juni tahun 1926 Urib Sumoharjo menikahi seorang perempuan yang bernama Rohma Subroto Urib Sumoharjo juga pernah sempat mengundurkan diri dari Kenil pada tahun 1938 Itu dikarenakan Urib Sumoharjo berselisih dengan Bupati Peluwarjo Hingga akhirnya Urib Sumoharjo lebih memilih untuk mengurus vilanya yang bernama Ken di sebuah kota kecil Yogyakarta bersama istrinya Rohma Vilanya Urib Sumoharjo selalu kedatangan orang-orang dari militer atau warga sibil Dari situlah Urib Sumoharjo mendapatkan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu dan juga mendapatkan informasi tentang militer dan juga politik Mei 1940 Urib Sumoharjo dipanggil kembali oleh Kenil karena pada saat itu Jerman sedang menginvasi Eropa termasuk Belanda maka dari itu tentara pemerintahan kolonial Belanda masih membutuhkan tenaganya Urib Sumoharjo Tahun 1942 Jepang sudah mulai menguasai Indonesia maka dari itu Urib Sumoharjo ditangkap oleh Jepang dan dipenjara di Ken Tawanan Perang di Cimahi kurang lebih selama 3,5 bulan 5 Oktober 1945 Urib Sumoharjo diundang oleh Soekarno untuk mengikuti rapat kabinet bersama peta yaitu pembela tanah air dalam rapat kabinet tersebut Urib Sumoharjo melontarkan sebuah kalimat yang masih dikenang hingga sekarang dalam sejarah militer Indonesia kata-katanya yaitu aneh suatu negara zonder tentara atau artinya aneh suatu negara tanpa tentara dari situ rapat kabinet 5 Oktober 1945 jadi membahas pembentukannya TKR atau tentara keamanan rakyat 14 Oktober 1945 Jenderal Urib Sumoharjo diberi kepercayaan oleh Soekarno untuk menjadi kepala staf dan juga Jenderal Urib Sumoharjo menjadi panglimat sementara TKR namun pada akhirnya yang menjadi panglimat tetap TKR adalah Sudirman pada saat pemilihan panglimat TKR terjadi sebuah perselisihan antara kubu Urib dan juga kubu Sudirman menurut kubu Urib Sudirman tidak pantas untuk menjadi panglimat tetap TKR karena menurut kubu Urib Sudirman masih berpengalamannya masih jauh di bawah Urib karena pada saat itu Sudirman baru berpengalaman di dunia militer kurang lebih baru 2 tahun sedangkan Urib Sumoharjo sudah sangat-sangat berpengalaman tentang dunia kemiliteran sedangkan menurut kubu Sudirman Urib Sumoharjo tidak pantas untuk menjadi panglimat TKR karena menurut kubu Sudirman Sudirman ini merupakan dahulunya adalah anggota PETA dan juga Urib Sumoharjo dahulunya sudah pernah mengucap janji untuk Kenil maka dari itu hasil pemilihan suara untuk panglimat TKR dimenangkan oleh Sudirman walaupun dengan hasil yang beda tipis dengan Urib Sumoharjo pada 23 Februari tahun 1946 Jenderal Urib Sumoharjo ditunjuk kembali untuk menjadi Kepala Panitia Bisa Reorganisasi Tentara untuk menangani proses perampingan Angkatan Perang Republik Indonesia pada tahun 1946 juga Belanda datang kembali ke Indonesia maka dari itu Jenderal Urib Sumoharjo membantu Jenderal Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terancam kembali dan sejak saat itu TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi TNI seperti yang kita kenal sekarang yaitu Tentara Nasional Indonesia sejak 15 Mei 1947 pada tahun 1948 Jenderal Urib Sumoharjo mengundurkan diri dari kemiliteran Indonesia dengan alasan dia merasa kecewa dengan pemerintahan Republik Indonesia yang seolah-olah tidak percaya dengan kemiliteran Indonesia dan juga Jenderal Urib Sumoharjo sudah muak dengan intrik-intrik politik yang terjadi di dalam pemerintahan Republik Indonesia namun walaupun begitu Jenderal Urib Sumoharjo tetap mengabdikan dirinya untuk negara dengan menjadi penasihat Menteri Pertahanan atau Wakil Presiden pada saat itu yaitu Muhammad Hatta 17 November 1948 Jenderal Urib Sumoharjo terkena serangan jantung dan dia meninggal pada malam itu juga dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta dan pada tahun 1964 Soekarno atas nama pemerintah Republik Indonesia dia memutuskan untuk menjadikan Jenderal Urib Sumoharjo menjadi pahlawan nasional Indonesia nah dari penjelasan Jenderal Urib Sumoharjo tadi kita bisa menjadi mengetahui bahwa jasa Urib Sumoharjo yaitu dia merupakan salah satu alasan terbentuknya TKR atau TNI yang kita kenal sekarang yaitu Tentara Nasional Indonesia dan juga Jenderal Urib Sumoharjo itu mendirikan Akademi Militer Indonesia mungkin jika tidak ada Jenderal Urib Sumoharjo pada saat zaman penjajahan Indonesia tidak memiliki tentara keamanan untuk rakyatnya dan juga mungkin sekarang tidak ada TNI serta Indonesia tidak memiliki pahlawan militer terbaik yang dipercaya oleh Presiden Soekarno padahal Jenderal Urib Sumoharjo sebelumnya sudah bertugas bersama Kenil yaitu Tentara Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengenang jasanya Jenderal Urib Sumoharjo maka nama Jenderal Urib Sumoharjo dijadikan nama jalan besar di Yogyakarta, di Jakarta, dan di Purworejo serta Jenderal Urib Sumoharjo juga dibuatkan monumennya monumennya ini terletak di Ring Road Selatan Kecamatan Banyu Urib, Purworejo, Jawa Tengah sekian penjelasan tentang salah satu pahlawan militer Indonesia yaitu Jenderal Urib Sumoharjo semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga semoga setelah ini kita semua bisa lebih menghargai jasa-jasa pahlawan Indonesia sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih